Huzur terkadang kita menghadapi situasi di mana tugas di jemaat dengan tugas dari universitas datang secara bersamaan, batas waktu PR sudah semakin dekat, sehingga kadang sulit untuk meluangkan waktu untuk tugas jemaat. Dalam situasi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Pada situasi seperti itu, sampaikan kepada orang yang menugaskan bahwa saya mendapatkan PR dan harus diselesaikan pada batas waktu yang telah ditentukan. Saya sedang sibuk saat ini. Untuk itu mohon kiranya untuk saat ini tidak ditugaskan dulu, atau mohon bisa diserahkan kepada orang lain dulu, atau bisa menetapkan orang lain yang akan membantu saya untuk melaksanakan tugas tersebut. Orang tersebut mengerjakan tugas jemaat dan Anda mengerjakan tugas PR. Tugas universitas diselesaikan dulu, lalu menyelesaikan pendidikan, mendapatkan gelar, sehingga bisa menjadi sesuatu. Setelah itu ketika Anda datang lagi ke jemaat, Anda bisa memberikan pengkhidmatan dengan cara yang lebih baik. Daripada Anda gagal dalam mengerjakan tugas universitas, waktu pun menjadi sia-sia, setelah itu mengkambing hitamkan jemaat, dianggap sebagai penyebab kegagalannya. Lakukanlah pengkhidmatan di dalam jemaat, sebatas waktu yang bisa Anda berikan. Jika tidak dapat memberikan waktu, dahulukan dulu pendidikan, selesaikan pendidikan. Namun di dalam hati harus ada niat, dan berdoa terus kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, niatku baik, setelah pendidikan saya selesai nanti, saya akan memberikan waktu yang diharapkan oleh jemaat. Dengan begitu Allah Ta'ala pun akan memberikan keberkataan. Namun jangan ada niatan buruk, innamal a'amalu bin niat. Oke, kamu sedang menempuh pendidikan keagamaan kan? Ya, ini amalan bergantung kepada niat. Jika niat Anda baik, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran, sekalipun Anda tidak mengerjakan tugas jemaat. Dengan begitu, ganjaran yang Anda peroleh ketika menuntut pendidikan, nilainya sama besar dengan ganjaran mengkhidmati jemaat. Baik, huzur. Assalamualaikum.